Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah ekonomi moneter minggu ke 5 Capaian Pembelajaran Setelah mempelajari tutorial ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter menjelaskan fungsi kebijakan moneter menjelaskan tujuan kebijakan moneter menerangkan mekanisme kebijakan moneter menjelaskan transmisi kebijakan moneter di Indonesia menjelaskan tenggang waktu atau lag efek dari kebijakan moneter dan menjelaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter Sumber belajar utama Anda adalah bahan ajar khususnya modul 6 dan bahan-bahan lain yang relevan dengan materi minggu ini silakan lihat panduan bacaan pada rat disamping itu Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi karena keikut sertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutun Anda Anda juga diharapkan dapat berhati mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis selamat mengikuti selamat belajar dan sukses buat Anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati